Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tonton rupanya amat dihormati Kali ini sederhana-sederhana berkaitan dengan isu RCI Ataupun isu Pulau Batu Putih Yang kita dengar sebelum ini Yang melipatkan nama bekas Perdana Menteri Dan juga ataupun yang melipatkan nama Tundok Temahadir Mohamad Nah berkaitan dengan isu ini Ada yang berkata Tundok Temahadir sudah membuat Ataupun memberikan Kawasan Pulau Batu Putih Kepada Singapura Bukan memberikan tetapi telah Membenarkan Sehingga kawasan itu Bukan lagi Milik Malaysia Namun saudara-saudara berkaitan dengan isu ini Kita sudah mendengar Azilina Othman sebelum ini Pernah berkata Bekas PM boleh ditangkap Jika enggan hadir RCI Batu Putih Dan yang terkini Saudara-saudara Melalui artikel daripada Malaysia Kini Doktor Mahadir disepinar Untuk beri keterangan Di RCI Batu Putih Dalam kata lain Doktor Mahadir diminta untuk menghadirkan diri di mahkamah Bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Muhammad disepinar Bagi memberi keterangan Kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja Ataupun RCI berkaitan isu Pulau Batu Putih Batuan Tengah dan Tubir Selatan Doktor Mahadir dalam satu kenyataan Mengesahkan Dia akan menghadirkan diri Di hadapan Suruhanjaya itu pada 12 Jun Saya akan hadir kerana diarahkan untuk berbuat demikian Sebelum ini saya sendiri telah meminta Untuk hadir di sepanjang proseding ini Apabila ia bermula Pada 21 Mei 2024 Saya dan peguam saya menjangkakan Kami akan dipanggil untuk menghadiri proseding tersebut Sepanjang ia dijalankan Kerana saya merupakan pihak yang berkait dengan perkara Yang dibincangkan oleh RCI tersebut katanya RCI itu bertujuan mengkaji Pengendalian kes kedaulatan Tiga pulau yang terletak di antara Johor dan Singapura Ia dijangka menyemak keputusan Kerajaan PH Pimpinan Doktor Mahadir Yang menggugurkan semakan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa Bagi menganugerahkan Pulau Batu Putih kepada Singapura Pada 27 Februari Menteri Undang-Undang Azalina Otman Berkata RCI itu diberi kuasa Untuk mengeluarkan waran tangkap Terhadap pihak yang enggan memberi keterangan Makna kata contohnya Kalau Doktor Mahadir enggan memberi keterangan Sebagai pihak yang dipanggil untuk memberikan keterangan Tetapi enggan datang memberi keterangan Beliau boleh ditangkap Namun disini dikatakan Doktor Mahadir Bekas Perdana Menteri Doktor Mahadir dalam satu kenyataan Mengesahkan akan menghadirkan diri Di hadapan Suruhanjaya itu pada 12 Jun ini Jadi saudara-saudara berkaitan dengan isu ini Kita juga melihat melalui artikel ini Menyatakan Berikutan dakwaan konflik kepentingan Belibatkan bekas ketua hakim negara Madraus Syarif dalam menjalankan tugas Sebagai pengerusi RCI berkenaan Pada 2017 Mahadir memfailkan semakan kehakiman Di Mahkamah Tinggi KL Bagi mencabar keabsahan pelantikan Madraus Sebagai hakim tambahan Mahkamah Persekutuan Kerana telah mencapai usia 66 tahun dan 6 bulan Madraus meletak jawatan apabila Mahadir Memegang jawatan Perdana Menteri Pada 2018 Saudara-saudara berkaitan dengan isu ini Adakah Tun Mahadir boleh dibuktikan bersalah Dan sekiranya bersalah Adakah Tun Mahadir boleh ditangkap Nah itu menjadi persoalannya Apa komen Anda Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan pabuannya Amat dihormati Baru-baru ini kita dikejutkan Dengan satu isu Yaitu isu panas Yang menjadi cerita ramai orang Berkaitan dengan Pengiring Baginda Tengkuma Kota Johor Yang memukul Ataupun insiden Seorang pemandu orang kurang upaya Dipukul oleh pengiring Baginda Tengkuma Kota Johor Dan ini satu keputusan Ataupun satu Lagi artikel yang panas Lalu Malaysia kini Berita sesulan Tak wajar Tak wajar heret Ada gerakan Ada gerakan Mengheret Institusi diraja Dengan menggunakan Insiden ini Tetapi Mengaitkan Tindakan anggota keselamatan Luar dengan diri saya Dan seluruh Institusi diraja Adalah tidak wajar Titah Baginda Dalam kenyataan petang ini Melalui artikel ini Pada 31 Mei Dalam kenyataan Baginda bagaimanapun Tidak mengguraikan Melanjut Berkaitan gerakan itu Terdahulu Baginda Bertita Bahwa Insiden itu Melibatkan Pengiring Keselamatan polis Menggesa Siasatan Menyeluruh Dan berharap Keadilan Diberikan kepada mangsa Baginda Menegaskan Tidak akan Membenarkan Sebarang tindakan Atau Umbutan yang Menyalahi Undang-undang Kenyataan itu Dikeluarkan Ketika pegawai Pengiring Baginda Didakwa Memukul Seorang Pemandu Grab Okeyu Di sebuah hotel Selasa lalu Polis Mendedakan Membuka Kertas Siasatan Berhubung Kejadian itu Beberapa jam Selepas itu Polis Bagaimanapun Mengeluarkan Kenyataan Bahwa Pengadu Membuat Laporan Polis Kedua Yang berkata Perkara itu Selesai Cara baik Dan Dia tidak Mahu Memanjangkan Kes Bagaimanapun Pelbagai pihak Termasuk Ahli politik Kerajaan Dan Pembangka NGO Pekak Serta Kumpulan Peguam Mahu Siasatan Kes Itu Diteruskan Saudara-saudara yang Mandirmati Berkaitan Dengan Isu Ini Ini Satu lagi Keputusan Daripada Kepimpinan Perkataan Nasional PN Puji TMJ Gesa Siasatan Menyeluruh Kes Okeyuh Dipukul Perkata Nasional Berkata Pihaknya Menyambut Baik Dan Menjunjung Kasih Penyataan Pemangku Raja Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim Yang Menggesa Polis Menjalankan Siasatan Menyeluruh Berhubung Dakwaan Kejadian Di luar Sebuah Hotel DKL Pada 28 Mei PN Percaya Komitmen Baginda Kepada Kedaulatan Serta Proses Undang-Undang Yang Menolak Undang-Undang Menolak Tindakan Atau Umbutan Yang Menyalahinya Serta Jaminan Keadilan Kepada Maksa Adalah Sesuatu Yang Diharapkan Oleh Semua Rakyat Dalam Sebuah Negara Yang Demokratik Dan Bermarua PN Puji TMJ Gesa Siasatan Menyeluruh Kes Okeyuh Dipukul Selain Merupakan Cerminan Kepada Mutu Kepimpinan Baginda Komitmen Sedemikian Dalam Kalangan Anggota Serta Pegawai Kerajaan Juga Boleh Menjadi Obor Harapan Bahawa Negara Berupaya Pulih Daripada Kesan Buruk Penyakit Kronism Pendakwaan Terpilih Koalusi Salah Gunakuasa Dan Sebagainya Yang Menjangkiti Kita Sejak Sekian Lama Kata Ketua Wip Parlimen PN Takyudin Hassan Jadi Saudara-saudara Apa komen Anda Berkaitan Dengan Isu ini Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Terim Tengah Terim